Proyek pembangunan tol Serang Panimbang bertujuan untuk memudahkan akses ke kawasan ekonomi khusus atau KEK Tanjung Lesung dan Taman Nasional Ujung Kulon. Namun Komisi 6 DPR RI menilai pengembangan sektor wisata di wilayah KEK belum maksimal. Pengembangan kawasan ekonomi khusus memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan BUMN terkait. Anggota Komisi 6 DPR RI Muslim menambahkan pengembangan wisata Tanjung Lesung dan Taman Nasional Ujung Kulon juga harus diperhatikan dalam pembangunan KEK guna meningkatkan perekonomian Provinsi Banten. Yang kita tahu betul sampai hari ini kan stuck, tidak bisa berjalan dengan maksimum ya. Tentu kita harapan ke depan kalau memang kita anggap di masing-masing karya ini tidak memberikan keuntungan, saya pikir ini harus dikaji ulang kembali. Jadi pemerintah harus terlibat di sini khususnya mendorong termasuk mendorong investasi kembali supaya kawasan-kawasan pariwisata, kawasan industri ini kan harus hidup. Kalau tidak ada hidup ekonomi pasti tidak akan jalan. Tadi kita anggap bisa seksi 2 dan seksi 3 oleh BUMN yang akan dilanjutkan pasti akan dilanjutkan. Mereka lagi coba cari informasi seperti apa jadi sehingga kerugian yang hari ini tidak terus merugi. Ini saya pikir silakan dilaksanakan karena ini menyangkut strategi supaya keuangan di BUMN Karya ini bisa optimal berjalan. Kita akan mendukung dalam konteks seperti itu. Lebih lanjut Muslim meminta pemerintah untuk terus mendorong percepatan pembangunan proyek Jalan Tol Serang Panimbang melalui investasi, terutama pada tol seksi 2 dan 3 agar tetap diselesaikan, sehingga dapat mengembangkan perekonomian di Provinsi Banten dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Provinsi Banten, Koko Inukroho, TVR Parlemen, melaporkan.